Seragam militer yang dipakai Raffi Ahmad pada HUTNI di Monas mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Raffi Ahmad menggunakan seragam militer atribut United Nations Dewan Keamanan PBB berpangkat mayor. Warga net berceletuk jika Raffi Ahmad sebentar lagi akan menjadi seorang jenderal. Kritikan juga dilontarkan anggota DPR TB Hassanuddin. Menurutnya, Raffi Ahmad tak pantas mengenakan atribut militer karena berstatus warga sipil. Aturan penggunaan atribut militer tertuang dalam skep panglima tahun 2004 dan surat telegram panglima tahun 2005 yang menegaskan penggunaan seragam militer hanya boleh dipakai tentara aktif. TB Hassanuddin khawatir masyarakat sipil salah paham dengan seragam loreng Raffi Ahmad dan menyalahgunakan di publik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. 7x sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.